Gue Faiz, gue anak kedua dari dua bersaudara Gue baru lulus tahun ini dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan kesibukan gue sekarang cuma cari kerja Gue juga punya dua orang sahabat di FAUI yang peduli sama gue Namanya Randy Ya elah, Is, lama amat Dari mana aja sih? Dan Kiki Ya, banget sih Sorry ya guys, gue kecebak macet tadi Halo, burun lah, yuk kita foto di Jogsut Yaudah, yuk Ayo, burun Udah jam lima nih, kamu cabut dulu ya Eh, iya udah jam lima sore nih, gue juga ada urusan Oke deh, udah sore juga nih Ayo, yuk Pagi, Dek Kamu udah bangun, baru tadi kakak mau bangunin Oh iya, Is, dimana nih kamu nih Baru lulus dari FAUI kan Kamu rencananya mau lanjut kemana nih Aku rasa pesen aku tetap di bidang hukum sih, kak Aku pengen jadi Jaksa Hah, Jaksa? Ngapain kamu jadi Jaksa, Dek? Aku kemarin udah sempet riset gitu sih, kak Dan cari tau soal Jaksa Dan aku rasa aku kompeten kok di Jaksa ini Enggak ya, Dek Pokoknya kakak gak setuju kamu jadi Jaksa Jaksa itu pekerjaan yang kotor Banyak orang yang terima suap, pencucian uang, dan juga korupsi Itu kan cuma oknum, kak Gak semua Jaksa kayak gitu kok Aku liatin masih banyak Jaksa yang jujuran baik sekarang Daripada kamu jadi Jaksa, kan masih banyak profesi lain Kayak penyanyi ataupun aktor Kan banyak kan lulusan dari kampus kamu yang jadi artis Kayak misalnya Febby Rastanti Atau kamu bisa juga kan jadi penyanyi kayak Once Mekel Apa sih, kak? Masa aku udah sama-sama main kayak mereka Aku aja kalau yang ini sama loh Suaranya kayak sebelas-sebelas kayak dia jadi Doraemon Dan aku juga gak jago acting Apalagi tanganku pas-pasan Ya pokoknya kakak gak setuju ya Kamu jadi Jaksa Ya tapi kenapa, kak? Udah-udah, kamu jangan bayang tanya Itu demi kebaikan kamu Yaudah, kakak mau pergi dulu ya Kalau kamu pergi juga Jangan lupa aku cipin tuh Iya, kak Kenapa ya dia kayak gitu ya? Yaudah, lu minta saran sama Reni dan Gigi aja Halo guys Sorry abis dingin gue lama Udah pesan makan aja loh Yaiyalah, belum minum lo nih lama banget Dari tadi By the way Ditaktir kan? Lu gak makan juga? Gak kok, tadi gue beli minum Lagian ada ini beli di Bian Oh iya, kata si Randy Lu kesini pengen minta saran Lu minta saran apa? Setelah gulus dari Eva Wittu Gue sebenarnya punya bimbi berdiri Jaksa Cuman sayangnya kakak gue tuh Dia tuh entah kenapa Nentang gue gitu Berdiri Jaksa Katanya Jaksa tuh profesi yang kotor Penuh banyak penjucian uang Korupsi dan semacamnya gitu lah Gue sih Gak bisa lebih setuju lagi sih sama kakak lo Lo tau gak? Gue ada satu ini nih Tepat tempatan dulu Persamaan antara Jaksa sama anak Tau gak? Hah? Apaan emang? Coba muka mulut lo Nah Kayaknya tuh Sama-sama suka di suap Ah ada-ada aja omah Udah, yang ngerin udah pagi ya Menurut gue tuh ya Jaksa itu adalah profesi yang sangat baik Karena Dia menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat Menurut gue Itu cocok sama lo Yang bener-bener suka untuk menegakkan keadilan Dan suka bantu orang lain Ah itu sih, quest king Ngelawak aja lah Is Kata gue ya Mending lo dengerin kata kakak lo aja deh Jangan kayak gue Dulu gak dengerin kata jokap gue Sekarang ngesel gue Sebenernya jokap lo pernah ngomong apa? Yehe Lo kira gue tau? Kan gue gak dengerin Ih, nyebelin Nih Mending sekarang Gue ngomong baik-baik sama kakak lo Pastilah makau ngomongen Dia bakal ngerti kok Maksud lo itu apa Oke, oke Pasti ya sarannya Dengan temen yang baik Bapak idea tuh Apa? Bagus-bagus aja saran di gue Setelah denger feedback dari kakak dan temen-temen Gue segera searching di internet Untuk tau lebih dalam mengenai Baik dan buruknya seorang jaksa Kak Aku mau daftar pengadaan calon jaksa Ya ampun Kamu kebiasaan deh deh Gak pernah dengerin kata-kata kakak Kak Aku tuh udah riset kesana-sini Bank feedback dari jaksa tuh banyak banget Soal suap Soal korupsi Itu tuh balik lagi ke integritas kita Sebagai pejabat negara Ngerti deh Tapi kan masih ada profesi lain Kamu mau tau banget kenapa Dengernya cerita kakak ya Dulu waktu kakak rantau di daerah Kakak kenal sama satu laki-laki Namanya Farhan Kakak dikasih cincin berlian Karena dia mau nikahin kakak Tapi ternyata dia beli cincin itu Pake duit swap deh Polisi dateng ke rumahnya Dipenjara dia Kakak tuh ditinggal Terus kakak nikah sama siapa? Nikah sama Tuyul Kakak sakit hati deh Tapi aku janji kak Nantinya kalau aku sudah berprofesi Aku bakal jadi jaksa yang bertanggung jawab Aku bakal jadi jaksa yang berwibawa Jujur Adil Berintegritas Dan juga berkelakuan baik Nantinya Aku akan tolak semua gratifikasi Dan juga pasti akan menghindari semua perlaku terjelas Aku gak akan mengancam Aku gak akan mengintimidasi Dan pastinya aku juga gak akan bunuh Dan juga Aku juga gak akan ninggalin calon isteri aku Ah kamu nih deh Yaudah deh Kamu kan udah denger cerita kakak juga Dan kamu udah yakin kan Sama keputusan kamu Aku harap kamu bisa jaga diri Dan selalu berbuat baik ya Ke semua orang Siap kak Makasih ya kak 7 tahun udah gue lewatin Dan gue masih jadi orang yang sama Gue masih megang janji gue Untuk buktiin Bahwa gue bisa jadi sosok jaksa yang bersih Gue yakin Di luar sana masih ada jaksa yang juga berpikiran sama kayak gue Karena gue percaya Integritas itu nyata Dan melekatnya pada pribadi orang Bukan pada pekerjaan tertentu Gue adalah bukti Bahwa gak semua jaksa itu bekerja secara kotor Percayalah Masih banyak jaksa kayak gue di Indonesia Karena gue yakin Lo pun bisa jadi jaksa hijur Kayak gue